Upacara Hari Ulang Tahun TNI ke-78 yang berlangsung di lapangan Gaspa Kota Palopo berlangsung hikmat. Kegiatan itu dihadiri mantan Wali Kota Palopo, Haji Muhammad Judas Amir pada Kamis 5 Oktober 2023. Pada upacara hut TNI tahun ini mengangkat tema TNI Patriot NKRI, Pengawal Demokrasi untuk Indonesia Maju. Upacara tersebut diikuti kurang lebih 300 orang. Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Dandim 1403 Palopo, Letkol Infantri Apriya di Nijo. Sementara Komandan Upacara yakni Kapten Infantri Takdir dan Perwira Upacara, Kapten Infantri Ilang. Dalam amanat Panglima TNI, Laksamana TNI Hayudo Morgono yang dibacakan oleh Dandim 1403 Palopo menyampaikan bahwa TNI telah hadir dan menjalankan amanah sebagai garda terdepan sekaligus benteng terakhir negara Kesatuan Republik Indonesia selama 78 tahun. Berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segedap bangsa dan tumpadara telah berhasil diatasi dengan baik. Panglima TNI juga menyampaikan berdasarkan hasil survei dari berbagai lembaga di tanah air TNI telah mendapat tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Tak hanya itu, Panglima TNI juga mengatakan terlepas dari kepercayaan masyarakat dan prestasi yang telah diraih. TNI tidak boleh terlena karena beragam tantangan yang sedang dan akan kita hadapi tidaklah ringan. Dalam kesempatan yang sama, sebagai bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat khususnya di wilayah kota Palopo, Kodim 1403 Palopo menyalurkan bantuan sembako kepada anak terindikasi stunting dan para tukang becak yang diserahkan langsung oleh Dandim 1403 Palopo. Ketua Kartika Chandra Kirana Ranting 38 Dr. Suji Pratiwi serta seluruh unsur Forkopimda yang hadir. Dandim 1403 Palopo, Letkol Infantria Priyadini Jo berharap, di ulang tahun TNI ke-78 tahun ini, para prajurit bisa meningkatkan prestasi. Meski bukan hal yang mudah, namun dengan cara berdinas yang baik, hal itu bisa diraih. Harapannya saya di dunia TNI ini tentunya satu ya, saya ingin projek-projek saya sedangkan lagi bahwasannya kita sudah 78 tahun, begitu waktu yang cukup panjang, bukan yang pendek, artinya prestasi kita sampai dengan saat ini masih mencapai kepercayaan yang tinggi dari masyarakat ya kepada TNI, dan ini harus kita pertahankan dan perlu kita dikankan. Dan ini bukan kerjaan yang mudah saya pikir, caranya, ya marilah kita di dunia yang baik, ya marilah kita bertugas yang baik, karena di samping kita ada masyarakat yang serantiasa membutuhkan. TNI berkomitmen untuk menjamin keamanan dan kelancaran dalam rangka mewujudkan pemilu 2024 berlangsung dengan aman, damai dan sejuk. Nada Gabrielia menggabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.